KONTROVERSIAL 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 Akibat dari perlakuan yang dinilai tidak adil itu, memunculkan spekulasi bahwa diberikannya juara kepada Belinda Kristina, lantaran ada kesamaan etnis atau keturunan, yaitu Cindo, alias Cina Indonesia. Dimana dari setiap episodenya, sang juara selalu dimenangkan oleh finalis dari etnis yang sama dengan pemilik stasiun TV, yakni berasal dari keturunan etnis tersebut. Dari situlah, Cikel bakal istilah Cindo yang turut menjadi topik perdebatan bersamaan dengan hadirnya Ganjar Pranowo di ajang MasterChef Indonesia Season 11. Sehingga adanya isu terkait perlakuan rasis, politisasi, dan kolusi menjadi citra buruk di acara masak-memasak itu. Drama kontroversial di acara grand final MCI Season 11 tak berhenti di situ saja. Arnold Purnomo, atau Chef Arnold yang awalnya mendapat pujian, lantaran disebut cukup netral dalam menilai, rupanya juga ikut mendapat kritikan dan cibiran, setelah kedapatan menggunakan kata yang dinilai rasis kepada Kiki pada cuitan di akun X-nya, perihal rencana akan membuat konten bersama sang juara dan runner AP itu. Dimana Chef Arnold sempat menggunakan kata pribumi untuk Kiki, sebelum akhirnya diedit menjadi non-Cindo. Namun sayangnya, beberapa warganet sudah men-screenshot cuitan sebelum diedit. Selain itu, Chef Arnold juga mendapat cibiran gara-gara diduga ikut menyebarkan berita bohong alias hoax terkait CV Kiki, bahwasannya memiliki posisi jabatan sebagai eksekutif chef. Dimana daftar riwayat hidup Kiki tersebut sempat di-share oleh akun Ete Fantan, yang kemudian di-share ulang oleh Chef Arnold. Menurut informasi, penyebar CV palsu Kiki itu diduga tidak lain adalah teman Chef Arnold sendiri. Itulah kontroversi, drama, dan huru-hara yang terjadi di MCI musim ke-11. Tentunya, akan menjadi PR tersendiri bagi program acara tersebut untuk ke depannya, karena terlanjur mendapat penilaian buruk dari masyarakat. Sementara itu, untuk mendapatkan kepercayaan kembali, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang mengatakan, bahwasannya acara Master Chef Season 12 nanti, sudah diatur pemenangnya. Yakni lagi-lagi dimenangkan oleh keturunan Cindo. Ungkapan tersebut bukan hoaks ataupun kebenaran. Namun nampaknya hanya sebuah sindiran, sebagai bentuk kekecuaan dan meragukan kredibilitas acaranya. Namun demikian, citra baik bisa saja pulih. Apabila pemenang selanjutnya bukan dari keturunan Cindo. Namun jikapun dimenangkan kembali oleh Cindo, harus dari sosok talent yang benar-benar memiliki skill di atas rivalnya, agar tak terjadi pro-kontra berulang, yang berpotensi semakin menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap acara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!